Saudara di akhir konferensi pers, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyematkan pantun penutup. Puan berpantun dalam suasana gembira kedua partai bertemu bersama percepat kemajuan Indonesia. Sementara AHI menyebut akan menyiapkan pantun di acara berikutnya. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, gak mau kalah mas ekjian PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama percepat kemajuan Indonesia Raya. Amin, amin, amin. Udah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas Ahi, mau kok? Iya, saya gak menyiapkan pantun. Mungkin di car free day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto dan para sahabat dari PDIP kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Siang, Mersi dan juga saudara memang tadi sudah terjadi pertemuan antar ketua dari DPP PDI Perjuangan, itu Puan Maharani dan juga Ketua Umum dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Udoyono atau AHY. Tadi kedua tokoh tersebut menyepakati dari hasil pertemuan yang kurang lebih berlangsung satu jam lebih. Jadi poin-poin yang disepakati adalah nantinya mereka berdua sepakat bahwa nanti di pemilu 2024 mereka sepakat agar pemilu berjalan secara damai. Dan nantinya tentunya tidak akan ada timbulnya perpecahan ataupun polarisasi pada pemilu 2004, baik itu Pilek ataupun Pilpres 2024. Lalu juga diharapkan pemilu 2024 dijadikan pesta untuk rakyat Indonesia. Seperti ini, tapi bahwa diharapkan tidak terjadi lagi kejadian politisasi yang sempat terjadi di Indonesia. Lalu juga dari AHY, bahwa untuk Puan Maharani saling melempar kode untuk nantinya bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Dan merupakan mungkin saja akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya lalu juga. Tadi Puan maupun AHY saling mengatakan bahwa pertemuan tadi berjalan secara cair, berjalan secara akraf. Bahkan Puan Maharani sendiri mengutip bahwa komunikasi yang berjalan seperti Adi Kedan Kaka. Yang seperti diketahui saudara bahwa untuk pertemuan atau dari AHY maupun Puan itu disebutkan atau digambarkan oleh AHY sendiri merupakan sebagai oase dari peta politik yang ada di Indonesia pada saat ini. Sedangkan untuk kemungkinan koalisi apakah akan mengarah kepada koalisi dari pertemuan hari ini memang belum atau tidak diucapkan secara eksplisit. Namun AHY sempat mengutip tadi bahwa kedua partai atau kedua tokoh tersebut saling menyadari posisi dari masing-masing partai sendiri. Seperti yang diketahui bahwa PDI Perjuangan saat ini mengusung bakal calon presidennya itu Ganjar Pranong. Sedangkan untuk Partai Demokrat sendiri saat ini sedang bergabung dalam koalisi perubahan yaitu mengusung bakal calon presidennya itu adalah Anies Baswedan. Jadi kedua partai tersebut saling mengetahui posisi dari partai tersebut sehingga mereka saling terbuka dalam melakukan komunikasi dan juga melakukan percakapan pada siang hari ini. Lalu juga untuk salah satu hal yang disepakati dari kedua tokoh tersebut adalah menyengkapakati bahwa apapun nanti hasil pendudu di tahun pemilu 2024 mereka akan menerima siapapun pemimpinnya. Lalu berikut merupakan keterangan dari Ketua DPP, PDIP, Puan Maharin, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun, kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Ya, berikut adalah tadi yang disampaikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Ketua Umum dari Partai Demokrati, Tualgis Harimurti, sudah menyebutkan bahwa ini merupakan pembahasan tadi bukan hanya membahas mengenai politis praktis namun juga membahas mengenai isu-isu kebangsaan. Lalu juga AHY mengatakan ada sedikit membahas tentang politik rekonsiliasi yang mungkin ini merupakan bukan ini, bukan merupakan bukan pertemuan pertama mungkin bisa saja pertemuan selanjutnya, Mersi. Taufik, Puan menyebut akan ada pertemuan selanjutnya dan AHY juga menyebut soal politik rekonsiliasi lalu apa tindak lanjut dari pertemuan ini, Taufik? Ya, Mersi dan juga Saudara, tadi Puan Maharani sedikit mengutip yaitu adalah ini merupakan pertemuan pertama dan juga bukan pertemuan terakhir dari Partai Demokrat dan juga PDIP Perjuangan. Lalu juga Puan Maharani juga mengatakan bahwa ini pentingnya komunikasi dari kedua partai sehingga membutuhkan waktu terus-menerus dan ini juga mungkin seperti sebuah kode akankah nantinya PDIP ataupun Partai Demokrat akan melakukan komunikasi atau melakukan pertemuan ke depannya. Lalu juga AHY atau Agus Harimutio, Agus Hartimuryono mengatakan bahwa politik rekonsiliasi yang dilakukan pada hari ini merupakan suatu hal yang dinantikan dan dibutuhkan oleh penduduk atau masyarakat Indonesia. Sehingga untuk apa saja yang akan dinikah mungkin kita masih menunggu secara resmi apakah dari Partai Demokrat ataupun PDIP Perjuangan atau PDI Perjuangan akan melakukan pertemuan selanjutnya, Mersi. Terima kasih Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari kawasan Gelora Bung Karno terkait dengan pertemuan AHY dan Puan Maharani. Terima kasih Taufik. Terima kasih Taufik.